Ya saudara, tensi politik di tubuh Partai Nasdem memanas tim pemenangan Amsakar Ahmad yang ingin mengambil formulir pendaftaran ditolak oleh tim penjaringan DPU Partai Nasdem. Kondisi tersebut menjadi perbincangan hangat di masyarakat Kota Batam. Banyak diantara masyarakat beranggapan bahwa penolakan tersebut merupakan wujud rivalitas Amsakar Ahmad dan Marlene Agustina. Lalu bagaimana? Dengan komentar pengamat, kita telah tersambung dengan pengamat politik Undrika Bapak Tibrani. Selamat malam Pak Tibrani. Ya, selamat malam. Pak, dari Batam TV, Pak Tibrani. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami, Pak, pada malam hari ini. Baik, Pak Tibrani, ini kalau kita lihat bahwasannya belum lagi memulai, baru saja akan memberikan pengambilan formulir, tensi politik, tampaknya ini sudah mulai bergejolak kini, Pak. Seperti apa Bapak Tibrani melihat kondisi ini, Pak Tibrani? Ya, dalam politik, gejolak itu bagian dari dinamika politik itu sendiri. Ya, hal yang terjadi di Partai Nasdem, sebagai warga masyarakat, sangat menyayangkan kenapa terjadi. Karena kejadian itu, itu bisa merugikan Partai Nasdem sendiri secara seluruh ya. Kita tidak melihat itu kepentingan siapa, apakah Amsakar atau Timla, atau kalor lainnya. Tapi, ya, saya melihat itu merugikan sendiri di Partai Nasdem, seharusnya itu diperlukan secara internal. Lakukan dialog, ya, apa yang seharusnya terbaik untuk Nasdem ke depan. Baik, artinya ini ada miskomunikasi begitu, Pak, di internal Partai sendiri, Pak? Kesannya jadi seperti itu, ya. Jadi, selama ini masyarakat mungkin, ya, karena pasangan yang dirukung Nasdem selama ini di 2 Probe, Pak Ruby dan Amsakar, itu bagus, suaranya tertinggi. Nah, ketika kejadian ini, itu, ya, siapapun kami ini itu merugikan Partai Nasdemnya, ada apa. Dan ini, seharusnya itu dikemas secara baik, kalau kejadian ini kemahasian, ibaratnya rumah tangga, kejadian rumah tangga, ya, disesuaikan dalam rumah tangganya, jangan dibawa keluar. Ini jadi kesannya, ada apa, maka rakyat ini bertanggahnya tentang masjid, Partai Nasdem yang cukup dominan di Batam ini. Baik, Pak Timberani, penolakan tim penjaringan, Pak, calon kepala daerah DPP Partai Nasdem kepada tim pendukung Amsakar Ahmad ini, menurut Bapak ini sudah tepat atau belum, Pak? Nah, ini sulit mengambil keputusan atau mengambil pandangan, ya, tanpa informasi yang ringgi mengenai konteks dan dinamika internal pasional tim di Ketri ini. Namun, dalam beberapa situasi, penolakan teras calon atau tim pendukung biasanya terkait dengan rivalitas atau dinamika politik di internal partai tersebut. Nah, jika yang muncul sekarang ini kan ada dua kandidat dari Nasdem, ya, itu Pak Amsakar sendiri maupun Ibu Mardin, ya. Nah, kejadian ini bisa memperjelas rivalitas itu. Nah, penting untuk menilai situasi sosial lebih luas dan mempertimbangkan empat faktor lain mungkin mempengarik putusan tim penjaringan termasuk kelayakan calon apapun prosedur yang dilakukan dan dinamika politik lokal yang terjadi. Jadi, ini masalah internal. Jadi, kita harus punya informasi yang cukup untuk pemerintahan komentar, gitu. Baik. Pak, terkait dengan penjaringan ini sendiri, Pak. Apakah lazim sebenarnya aturan kader internal itu harus datang langsung untuk mengambil formulir untuk maju? Begitu, Pak? Sebenarnya, masalah aturan atau prosedur penjaringan calon itu setiap partai politik itu punya kewenangan tersendiri ya, tidak disamakan. Tidak ada undang-undang yang atur bahwa pengambilan atau penjaringan calon itu harus seperti ini. Ini kan masih di rumah tangga partai politik. Ya, itu digantung partai politiknya. Kalau memang dalam aturan petunjuk DTP-nya demikian diatur, atau ada DRT atau aturan lain partai yang memang demikian, ya itu kewenangan partai ya. Tapi undang-undang yang saya tahu tidak mengatur sampai begitu. Yang diatur ketika, ya, mendaftar sebagai pesertanya. Kalau ini kan cikal bakal masih tingkat partai politik. Baik, artinya itu adalah tergantung dari urusan dari rumah tangga, dari partai politik itu sendiri, begitu ya, Pak? Ya, jadi ini apakah dia menerapkan arus hadir atau tidak, itu kembali ke partai itu sendiri. Namun dalam kasus ini, yang kalau saya melihatkan, Pak Amsakar ini kan orang Nasdaq juga. Ya kan? Artinya, tentu sudah tim penjaringan dan kader yang lainnya itu sudah melakukan rapat. dalam hal membentuk tim dalam penjaringan. Tentu ada hal-hal yang sudah disepakati. Tentu orang internal bagaimana, yang eksternal bagaimana. Itu kan kembali ke partai itu sendiri. Baik, Pak Tiberani, kalau dilihat dari masyarakat sendiri yang juga melihat ini semua, Pak, terkait dengan menurut Bapak penolakan tim penjaringan tersebut, apakah bagian dari rivalitas Amsakar Ahmad dan juga Mardin Agustina, Pak? Karena mengingat Wakil Gubernur sekaligus istri dari Ketua DPU Partai Nasdem Kepri, loh, Pak. Ya, kalau melihat dari situ, kalau dikannya ya, karena ini pertanyaan kayak gitu ya, terpaksa saya jawab ya. Ya, karena yang diantar disebut nama rivalitas, tentu hal itu memang masyarakat jadi tahu, memang betul rupanya Nasdem ada masalah antara calonnya kandidat Pak Amsakar maupun Ibu Marlin. Jadi jadi terbuka, ini jadi masalah publik jadinya kan. Jadi masyarakat rasa bisa memilai mana yang betul atau yang salah, itu tergantung opini atau masyarakat itu masing-masing. Ya, itu. Jadi masyarakat jadi tahu jadinya gitu. Baik, Pak, terkait dengan penolakan pemberian formulir kemarin, Pak Amsakar juga merupakan bagian dari Nasdem sendiri. Nah, artinya Pak Amsakar juga mengetahui, Pak, bahwasannya apa saja yang harus dilakukan, mengingat kalau seandainya pemberian formulir itu sendiri diatur oleh masing-masing dari rumah tangga partai politik. Artinya Pak Amsakar juga sudah mempersiapkan adanya surat mandat dan yang lainnya. Berarti mereka sudah tahu seharusnya apa yang harus dilakukan. Seperti itu, Pak. Nah, dasar berita yang saya baca, ya itu kan kenapa tim Amsakar membuat surat mandat? Artinya mungkin ada informasi itu diperbolehkan. Atau itu tidak diatur. Ya kan? Jadi itu saya tidak bisa memberikan kepastian itu kalau saya tidak baca aturan mainnya di internal. Namun, dalam ini kan masih penjaringan, baru pengambilan formulir. Dalam pemulir, ya seharusnya yang partai terbuka, ya, yang internasional selalu yang terbuka, tentu dia menerima apanya. Ketika tidak menerima syarat, formulir kembalikan, ya itu langkah kedua setelah dia formulir diterima dan diserahkan. Kalau sekarang kan siapapun datang, ya mungkin ibaratnya pemulir bisa diambil dari internet, aplikasi, orang apa saja syaratnya sih, mau tengok dulu syaratnya. Orang mengambil pemuliran belum tentu dia akan membalikan. Kalau ternyata syaratnya tentukan itu tidak mampu dia dan tidak kapasitas dia, tentu dia akan kembalikan. Artinya memang dari tahap awal ya, dari suatu proses penjaringan. Mengambil pemulir, mungkin ya siapanya pun boleh sebenarnya kan. Apakah diisi untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Itu kan nomor dua. Ketika disampaikan pemuliran syarat yang diserahkan oleh partai politik, barulah partai politik melakukan verifikasi. Oh, ini tidak memiliki syarat. Ini kurangnya ini. Ini terbalik keterbukaan dari partai itu sendiri. Pak, berbicara mengenai untung dan rugi. Terkait dengan atas kejadian kemarin, ya ini penolakan pemberian formulir kepada tim pemenangan Amsakar Pak. Kira-kira siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan Pak? Kira-kira rasanya seperti apa Pak? Ya, menurut saya sih yang paling dirugikan yang sudah pasti. Yang paling dirugikan adalah partai Nasir itu sendiri. Ya, karena jadi publik, jadi tahu, ada komplik. Mungkin bisa menurunkan simpati publik. Bisa juga berpikir lain lagi. Nah, hasil pemilu kemarin kan Nasir cukup gemilang mengenai korsi di legislatif kemarin ya. Kalau tidak salah 10 korsi untuk pemilu legislatif 24. Itu kan suatu hasil kerja keras ya. Siapa DPD-nya? Siapa DPW-nya? Tentu orang masyarakat melihat ke sana. Nah, siapa caleg-caleg yang ikut kader itu juga mempengaruhi. Nah, dengan adanya komplik ini. Jelas, kerugian yang pertama yang saya sampaikan, kerugian terbesar adalah untuk Nasir cukup sendiri. Nah, keuntungannya ya tergantung masyarakat melihat dari mana. Kalau masyarakat yang pro Amsakar tentu dia merasa dirugikan. Tentu di sebelah sana lawannya mereka diuntungkan. Ketika ya di sebelah sana dirugikan, di sini diuntungkan. Itu sudah pasti ya. Itu sudah imbal-balik yang situasional, yang lubrah ya. Nah, tapi ya kami lihatnya kepentingan partai Nasir yang ke depan itu sangat disayangkan konflik ini menjelang pilkada. Jadi terbuka agak gini. Itu akhirnya ya prestasi yang dibilang di legislatif bisa berpengaruh negatif untuk pilkada berika dalam konteks 2024 ini. Pak, sebagai pengamat, sejauh mana Pak kejadian kemarin ini mempengaruhi terhadap elektabilitas keduanya? Pak, mungkin Pak punya alasan tersendiri terkait dengan kejadian kemarin ini. Ya, secara elektabilitas kan ada ya, popularitas dan elektabilitas. Kalau untuk popularitas, itu sama-sama naik daum ya, sama-sama dibahas orang. Partai politiknya juga dibahas ya, secara popularitasnya semakin sering dibicarakan, itu dianggap bahasa sekarang jadi viral gitu kan. Nah, viral itu menambah popularitas. Cuma ketika ditanya elektabilitasnya, itu kembali ke masyarakat menilainya. Apakah kebijakan partai politik itu bisa diterima secara akal sehat atau memihak, itu masyarakat akan menilainya. Ya, ini masyarakat punya indikator untuk memilih pemimpin ke depan. Sehingga konflik ini, kalau saran saya sebaiknya diselesaikan dibawa ke rumah lagi lah. Jangan bawa ke publik, sangat disayangkan prestasi nasib di 24 bisa terganggu. Nah, tentu rival politiknya ya, partai lain, ya itu dalam konteks politik ya sempuk tangan dia lawan kita yang diunggulkan. Jadi ada konflik, kemungkinan pecahnya akan menguntungkan partai-partai atau kandidat di luar didukung oleh Nasdaq gitu. Baik, sejauh itu ternyata masyarakat menilai terkait dengan polemik yang terjadi kemarin gitu ya Pak? Ya, karena politik ini kan sangat riskan dengan isu. Isu yang terjadi dan itu jadi ya ibaratnya kalau kita ngasih ikan ke kolam makanan ya berebut ya kan. Karena pada informasi ini ya orang pada bertanya ada apa, ada apa. Sehingga jadi publiknya ditahu. Ya, yang rugi selain lagi ya Nasdaq yang rugi semuanya. Yang lebih baik tutupkan lagi ya ke rumah. Mungkin ada jalan terbaik ke depannya sehingga Nasdaq tetap pemenang pemilu di pilkada seperti di luar selatih. Baik. Pak Tiberani, mungkin tadi Bapak juga sempat mengikuti beberapa berita terakhir yang sudah tayang di Batam TV. Pak, sebelum tim Batam TV berhasil menghubungi Bapak pada malam hari ini bahwasannya Bapak Amsakar Ahmad sendiri meminta masalah kegagalan tim pendukung ini untuk tidak mendapatkan formulir ini tidak dibesarkan agar Batam ini bisa kondusif. Menurut Bapak ini apakah Pak Amsakar sudah menyerah atau ini justru mengambil simpati dari masyarakat? Ya, menurut saya mungkin, ya mungkin ya ini perasaan Amsakar yang saya tidak bisa memastikan. Mungkin Pak Amsakar ini masih cinta dengan Nasdaq. Dia tidak mau Nasdaqnya hancur. Sehingga lebih baik, ya kalau bisa jangan dibesarkan-besarkan. Mungkin bisa diselesaikan. Kalau saya menurut pengamatan, kalau kalimatnya dokumenter Pak Amsakar ini ini sebuah kode, bahwa ini kita duduk aja lah. Duduk, kita bicarakan bersama lah untuk menyelesaikan ini. Jangan dibesarkan dan kita rugi sama. Ya, menurut itu mungkin salah satu sikap penegarawan atau sebagai kater partai yang panatik, ternyata partainya yang dia tidak mau partainya. Mungkin demikian pendapat saya. Pak Tiburni, dari kacamata pengamat sendiri Pak. Kira-kira tiket partai Nasdaq ini akan diberikan kepada siapa Pak? Ya, kalau umumnya ya partai politik pasti melihat yang tadi ya populitas, dan biasanya partai yang besar itu akan melihat survei. Atau kecenderungan masyarakat pemilih di daerah pemilihan nanti ini untuk Kali Kota dan Kota Batam. kemana yang akan yang lebih cenderung karena pemikiran pengurus partai dengan kandidat calon itu beda partai sendiri berpikir, bersyartegi bagaimana dia menang siapapun calonnya itu nanti penting partai harus menang dulu contohnya memperoleh korsi siapapun yang duduk nomor 1, nomor 2, nomor 3 di daftar caleg dia itu terserah calegnya tapi yang penting satu daftar minimal dapat 1 atau 2 lebih bagus kan gitu nah karena dalam pilkada dibikin juga dia akan melihat masyarakat batam itu yang jujur memilih siapa nanti tentu partai itu kalau berpeluang dia mendukung calon itu dan kandidatnya sendiri tentu itu yang akan dijadikan calon untuk dalam pilkada ke depan jadi ya tergantung survei lah atau kemohon masyarakat banyak batam sehingga kemungkinan pemenang secara jualisasi bisa terjadi baik Pak Tiburani mungkin ada yang disampaikan sedikit Pak terkait Bapak sebagai pengamat politik dari UNRICA sendiri terkait dengan kasus yang terjadi kemarin Pak silahkan Pak ya kalau menurut saya konflik internal itu biasa cuma yang perlu ditekankan bagaimana memenek konflik itu tidak menimbulkan kerugian pada partai itu sendiri malah dalam politik itu konflik menjadikan tadi saya awal katakan konflik bagian dari UNRICA politik jadi semacam motivasi untuk kita ini istilahnya memperoleh kemenangan yang lebih nyata gitu namun konflik juga bisa merugikan kalau tidak di kelola dengan baik tidak di dikelola dengan baik jadi itu namanya dalam teori itu anda menyebabkan konflik ya konflik itu menurutkan bisa menjadi keuntungan bisa jadi kerugian baik terima kasih Pak Tiburani atas waktu Bapak sudah bergabung bersama kami berbincang-bincang di malam hari ini Pak terima kasih dan semoga apa yang kita bahas ini ini juga bisa menjadi pelajaran juga untuk partai politik yang lainnya dan saudara demikianlah telu bicara kami bersama dengan Pak Tiburani yang merupakan pengamar politik dari UNRICA semoga memang apa yang menjadi dinamika di politik ini sendiri dapat dikelola dengan baik tetap bersama kami kami akan kembali untuk anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Batam TV Inspirasi Kepri terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!